Sederalun, pelaksanaan pemilu tinggal dua hari lagi, namun jumlah kertas suara untuk pemilih di Kabupaten Pidi masih kurang hingga Senin hari ini. Surat suara yang masih kurang itu adalah untuk calon presiden dan wakil presiden sebanyak 1.415 lembar, DPD sebanyak 1.618 lembar, DPR RI 149 lembar, DPRA 592 lembar. Selanjutnya kertas suara masih kurang untuk DPRK DAPIL 1 sebanyak 403 lembar dan DPRK DAPIL 2 sebanyak 274 lembar, jadi total yang masih kurang 4.487 lembar. Semua kertas suara itu sudah diberangkatkan dari Jakarta, mulai diberangkatkan dari Jakarta nanti jam 12, jam 12 hari ini berangkat dari Jakarta, nanti jam berapa sampai ke sini kita akan jemput. Berarti sampai hari ini kertas suara kita masih kurang, jadi kita ajukan kekurangan. Sementara itu proses pengiriman kertas suara ke sejumlah kecamatan terus dilakukan menggunakan puluhan truk besar dan dikawal petugas keamanan. Semua logistik pemilu sebelum disalurkan diamankan di gedung mesapat Urung Pidi yang terletak di jalan Tengku Cik Ditiro, Kota Sigli. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambi On TV